Hai guys welcome back to my channel adanya Tiharnita di video kali ini kita akan membahas ada 5 tempat wisata di Jakarta yang wajib kita kunjungi ketika datang berkunjung ke Jakarta Nah sebelum lanjut videonya guys saya ingatin jangan lupa like, comment, subscribe and share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian biar gak ketinggalan konten-konten yang lebih seru lainnya Guys yang istimewanya dari Monas ini adalah Monas ini menyimpan emas seberat 50 kg wow berat banget guys Di puncak Monas ini kita akan melihat indahnya pemandangan di kota Jakarta Teman-teman bisa berkunjung ke Monas karena setiap hari Monas ini dibuka dari jam 8 sampai ke jam 10 malam Tetapi untuk saat ini mungkin teman-teman gak bisa masuk karena pandemi yang sedang ada di negara kita Jadi sabar dulu ya teman-teman kita gak bisa berkunjung sekarang ke Monas ini karena pandemi Oke teman-teman yang kedua adalah kota tua Jarak kota tua dari Monas itu gak jauh-jauh banget teman-teman Cukup kita naik busway aja dengan meluati 2 halte kita udah nyampe Di kota tua ada 5 museum yang bakal memperkaya wawasan kita ketika mengingat sejarah-sejarah dahulu teman-teman Yang pertama itu museum wayang Yang kedua museum bang mandiri dan seterusnya Kota tua ini dibuka setiap harinya mulai dari pukul 19 sampai dengan sore Dengan tiket masuk hanya 5 ribu saja untuk melihat setiap museum-museum yang ada di dalamnya Di kota tua juga kita bisa menjelajahi kota tua dengan menggunakan sepeda ontel Dan yang bisa disewa dari harga 10 sampai 15 ribu saja teman-teman Yuk teman-teman kita cuci Ancol Yang ketiga teman-teman adalah Taman Impian Jaya Ancol Tempat wisata yang satu ini tentu sudah tidak asing lagi buat kita teman-teman Di sana ada berbagai macam tempat hiburan yang akan menghibur teman-teman ketika berkunjung ke sana Misalnya teman-teman ada yang sedang galau Yang mungkin karena putus cinta diputusin pacar atau karena lain-lain Ketika berkunjung ke sana percaya deh pasti teman-teman akan terhibur Karena di sana Ancol ini menyediakan tempat-tempat hiburan yang akan menghibur kita Di antaranya adalah Dufan Dufan juga menyediakan hal-hal yang akan menghibur kita Terus yang kedua adalah Pantai Ancol Yang ketiga adalah Oceandra Samudera dan sebagainya Nah biaya untuk masuk ke Ancol ini tentunya berbeda-beda teman-teman Karena berbeda-beda fasilitas yang akan menghibur kita Setiap harinya Ancol ini akan dibuka Tetapi karena berhubung pandemi saat ini yang ada di negara kita Maka mungkin Ancol sekarang belum dibuka Jadi maaf ya teman-teman mungkin tahun depan Ancol ini sudah bisa dibuka lagi ketika pandemi selesai Yuk kita ke Ancol teman-teman ketika sudah dibuka Yang keempat teman-teman adalah Taman Mini Indonesia Indah Ingin melihat miniatur Indonesia di satu tempat sekaligus? Kalau begitu kita wajib mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah Nah disana teman-teman terdapat anjungan-anjungan rumah adat dari berbagai macam provinsi yang ada di Indonesia Misalnya rumah adat Toraja, rumah adat Sumatera, rumah adat DKI Semuanya ada disana teman-teman Nah teman ini dibuka setiap harinya mulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 malam Dengan tiket 10 sampai 20 orang Nah teman-teman bisa kesana dengan sepuas-puasnya untuk berfoto-foto melihat setiap rumah adat yang ada disana teman-teman Yuk kita ke Taman Mini Indonesia Indah Yang kelima teman-teman Yeay yang kelima Yaitu Taman Mangrove Jangan bilang teman-teman di Jakarta gak ada tempat wisata alam Tentu ada dong Buktinya ada Taman Mangrove Taman Mangrove ini terletak di Jakarta Utara di sekitaran pantai Indah Kapuk Harga tiket untuk bisa masuk ke taman tersebut itu kita harus bayar mulai dari harga 15 ribu saja teman-teman Di taman itu ada sebuah jembatan yang beralaskan kayu Selalu saja menarik perhatian para pengunjung untuk mau berfoto di tempat itu Apalagi bagi para cewek-cewek pasti tertarik untuk ingin kesana ya kan Pasti mau berfoto di tempat itu Nah teman-teman yuk kita berkunjung Ketika kita berkunjung ke Jakarta Jangan sampai kita melewatkan Ada Yuk teman-teman Ketika berkunjung ke Jakarta Jangan sampai kita melewatkan 5 tempat wisata ini 5 tempat wisata ini wajib banget teman-teman Wajib untuk kita kunjungi Karena selain tiketnya murah Kita juga bisa melihat bahwa ternyata ini salah satu kekayaan dari Indonesia Sampai jumpa teman-teman Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman Sebanyak-banyaknya Biar gak ketinggalan konten-konten seru lainnya Oke see you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax